Sesaat setelah manajer berlalu meninggalkan meja di mana Anton dan kawan-kawannya berada Jerry yang tadinya tertunduk akibat terkena tendangan, Herman segera bangkit. Dia akan segera ingin pergi karena manajer telah memberitahkan agar dia segera ke ruangan manajer. Namun sebelum dia benar-benar melangkah, Anton yang masih belum puas itu pun berkata, Ingat Jerry, ini belum selesai. Masih banyak hal sulit yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Kata Anton sambil terus menghina. Jerry tidak menanggapi, dia tahu jika dia menanggapi perkataan Anton dan masih terus berlama-lama di situ bahwa masalahnya akan semakin runyap. Jadi Jerry memutuskan untuk segera pergi. Sampainya Jerry di depan pintu ruangan kerja dan manajer, Jerry langsung mengetuk pintu. Tidak lama kemudian terdengar suara dari dalam persirakan untuk masuk. Jerry mendorong pintu dan mengayunkan langkahnya menuju ke ruangan. Saat dia telah sampai di depan meja kerja dari manajer, dia melihat bahwa manajer sedang merantapnya dengan tatuan yang sulit diartikan. Manajer Tom berdiri dari kursinya dan melangkah menghadiri Jerry. Jerry, 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 apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar tidak bisa bekerja dengan baik? Aku memperbuang kesempatan bekerja di restoran ini agar kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Walaupun tidak terlalu banyak, namun itu lebih dari cukup untuk menampung kebutuhanmu sehari-hari. Walaupun aku tidak berkata bahwa gajinya tidak akan bisa menutupi biaya kuliahmu, namun setidaknya kamu bisa menghemat sedikit. Tapi aku kecewa. Kau bukan saja tidak bisa bekerja dengan baik, tapi menyanyiakan kesempatan yang aku berikan. Apa kamu tahu bahwa ada banyak mahasiswa yang kurang mampu yang di setiap hari datang ke restoran ini untuk melamar pekerjaan? Separa waktu, kau benar-benar mengecewakan ku, Jerry. Setidaknya Jerry hanya bisa tertunduk meremas ujung bajunya tanpa menoleh ke arah manajer yang sedang tegurnya. Namun setelah ditunggu agak lama, tapi manajer itu tidak melanjutkan kata-katanya. Jerry pun memperanikan diri berkata. Sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Manajer. Mungkin Bapak telah menilai bahwa saya tidak bagus dalam bekerja. Tidak pandai dalam menerayani tamu. Mungkin juga Anda berpikir bahwa saya telah mengecewakan Anda. Tapi di sini ingin saya katakan bahwa apa yang terjadi tidak seperti yang Anda bayangkan. Selama bekerja sepanjang sore ini, saya tidak akan melakukan kesalahan. Semuanya berjalan dengan baik sebelum Anton dan teman-temannya datang ke restoran ini. Mendengar berkata Jerry Manajer Tomu mengerutkan dahinya. Anton, tadi kamu mengatakan Anton. Apakah orang yang bernama Anton itu adalah tamu yang memiliki masalah denganmu itu? Jerry pun mengangguk membenarkan pertahanan dari Manajer Tomu. Kalau begitu, apakah kamu mengenal mereka? Sekali lagi Jerry mengangguk, tapi sekali lagi dia menangguk. Benar Pak Manajer, aku mengenal mereka. Aku dan mereka adalah sama-sama mahasiswa di Golden University. Dia adalah seorang yang selalu mendominasi di kampus. Sebenarnya antara aku dan dia tidak pernah memiliki perselisian. Namun hanya karena statusku dari gulungan rendah yang aku miliki membuat banyak mahasiswa di sana sangat tidak menyukai saya. Anton adalah salah satu di antara sekian banyak mahasiswa yang membenci orang miskin seperti saya. Baginya orang miskin mungkin seperti penyakit yang harus dihindari. Saya juga percaya bahwa kedatangannya ke restoran ini bukan untuk makan, melainkan untuk mengganggu saya, berusaha agar saya kehilangan pekerjaan. Anda boleh percaya atau tidak, Tuan? Namun saya akan berkata dengan jujur, bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Semuanya terjadi ketika saya membawa minuman yang dipesan oleh mereka. Namun sebelum saya benar-benar sampai di meja untuk menghindangkan minuman yang mereka pesan, Herman telah terlebih dulu menjelurkan kakinya untuk menjaga langkah saya. Saya tidak menyangka dan hal itu tidak dapat menguasai keseimbangan. Lalu jatuh menabrak meda. Selanjutnya seperti yang Anda saksikan tadi. Mendengar penuturan dari Jerry, kini Tom mengerti persoalan yang terjadi. Hal ini membuat dirinya sangat bersimpati kepada Jerry, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk bantunya. Itu karena jika dia membela Jerry maka kembali mempergajakannya di restoran itu, maka Anton yang telah merasa dirugikan akan melaburkan hal itu kepada atasannya. Jika itu terjadi maka bukan hanya tidak dapat membantu Jerry, akan tetapi dia juga pasti akan kehilangan pekerjaannya. Jauh dari tubuh hatinya dia mengutuk tindakan orang-orang kaya yang memandang orang miskin seperti Jerry sama seperti sampah yang tidak berharga. Ini jelas sangat tidak manusiawi. Manager Tom pun menepuk bunda Jerry. Maukan aku Jerry? Dalam hal ini, aku sama sekali tidak dapat berbuat banyak untuk membantumu. Setelah itu dia mengambil amplop dan memberikan kepada Jerry. Ambil uang ini. Gunakan sebaik mungkin dan cobalah untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk sedikit ringan kentukanmu. Aku benar-benar kamu tidak menyalahkanku karena walau bagaimanapun, aku hanyalah seorang mencari rendahan. Terlalu banyak atasan yang akan kau hadapi jika aku berbuat sedikit saja kesalahan dalam mendisipulinkan pelayan yang berada dalam kendaliku. Jerry buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuhan telah cukup baik. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan Tuhan? Bahkan dalam hal tipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku kecewa kepada Tuhan. Seharusnya aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Namun ini terubahnya untuk saya, Tuhan. Saya tidak bisa menerimanya. Jerry mengelurkan kembali amplop yang dia terima kepada manager Tom. Tom dengan halus mendorong kembali uluran tangan Jerry dengan pelapak tangan terbuka. Ini untukmu. Hanya ini bantuan yang bisa aku berikan. Jadi jangan ditolak. Namun untuk saat ini, aku dengan berat hati mengatakan bahwa mulai besok dan seterusnya kamu tidak bisa lagi bekerja di restoran ini. Bagaimanapun aku harus menghormati janjiku kepada Anton. Jika ada yang bertanya padamu tentang apa yang aku lakukan, katakan bahwa aku telah menghukummu dengan berat dan memecatmu tanpa gadis beserpun. Apakahmu mengerti? Kata menjerton badai Jerry. Jerry buru-buru mengganggu. Saya mengerti Tuhan. Saya akan mengatakan seperti yang Anda inginkan. Manajer Tom pun tersenyum puas. Baiklah jika begitu, kau boleh pergi sekarang. Aku harap kau akan segera mendapatkan pekerjaan lain yang layak untukmu. Mendengar Manajer Tom mendoakan dirinya membuat Jerry terharu. Sedikit dia dapat merasakan kehangatan di dalam tubuh hatinya. Jerry buru-buru mengganggu. Baiklah Tuhan Manajer, jika begitu saya mohon diri. Manajer Tom mendoakan mengganggu dan mempersilahkan Jerry untuk keluar dari ruangan kerjanya. Jerry membalikkan badannya menuju ke pintu, kemudian menghilang dari pandangan Manajer Tom. Setelah Jerry benar-benar tidak terlihat, Manajer Tom menggelengkan kepalanya dan menarik nafas. Dan berkata dalam hati, Sangat disayangkan, anak itu adalah anak baik. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Pada masa yang sama, Anton yang merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di tempat itu segera mengajak teman-temannya untuk pergi meninggalkan restoran itu. Saat ini dia memiliki rencana lain untuk mereka lakukan malam itu. Setelah sampai di luar restoran, dia pun segera bertanya pada yang lainnya, Apakah kalian sudah selesai? Irman yang tidak tahu, Maksud dari pertanyaan Anton beri pertanyaan, Apa yang selesai? Maksudmu makan di restoran itu? Hah, sama sekali tidak penting lagi. Kata Irman sambil membahaskan tangannya. Sif dan Jen juga sama-sama menganggung. Benar, kata Irman. Makan malam ini sudah tidak penting lagi. Bukankah tujuan utama kita adalah mengganggu Jerry? Saat ini dia pasti dibari habis-habisan oleh Manajer Tom. Mendengar perkataan teman-temannya, Anton malah mengerutu dalam hati. Kemudian dia berkata menegaskan maksudnya. Kalian ini tidak-tidak mengerti apa yang aku maksud. Apakah kalian sudah merasa cukup puas dengan pertunjukan tadi atau masih kurang? Jika kalian merasa bahwa ini sudah cukup, maka kalian tidak layak untuk bergaul denganku. Aku adalah Anton yang tidak akan pernah puas sebelum anak itu berlutut memohon belas kasihan dariku. Saat itu terjadi, aku akan dengan senang hati mengizinkannya untuk menjilat sepatuku. Setelah Anton selesai dengan perkataannya, barulah ketiga temannya itu mengerti kemana arah pertanyaan Anton. Lalu mereka buru-buru bertanya, Anton, apakah kamu memiliki rencana lain? Dengan tersumsi ini, seantun menjawab, kita akan menunggu anak itu keluar dari restoran ini. Setelah itu, kita akan membuat perhitungan tambahan kepadanya. Aku ingin melihat bahwa dia benar-benar akan menderita. Mendengar itu, Jack pun buru-buru memberi saran, sebaiknya kita ke mobil dulu. Kita akan menunggunya di jalan dekat taman menuju ke asrama lagi. Anton mengaku, lalu bergegas melangkah memasuki mobil. Sesaat setelah itu, mobil pun melaju menuju ke arah taman, lalu berhenti tempat di bawah pohon beringin. Sekilas mobil itu tidak begitu terlihat, karena terlindung di balik pohon, bunga, di sekitarnya, dan juga memang di tempat itu tidak begitu terang. Tidak lama setelah itu, Jerry yang baru keluar dari ruangan manajer telah sampai di depan restoran. Jerry yang sedikit masih merasa sakit di bagian perutnya, akibat tinju dari Anton berjalan sedikit terbungkung. Saat ini dia benar-benar ingin segera berlalu dari tempat itu, kembali ke asrama untuk beristirahat dengan tujuan utama hari ini. Jerry terus saja berjalan agar sampai di asrama, namun saat dia berbilok ke arah taman, dia melihat empat sosok tubuh menghadang jalan tepat di samping pohon beringin. Saat ini Jerry sudah dapat menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Sambil melangkah, dia pun berkata dalam hati, sepertinya belum selesai. Aku dapat memastikan bahwa akan ada masalah baru lagi. Memikirkan itu, Jerry masih merasa mengeluh dalam hatinya. Kapan ini akan berakhir? Beberapa saat kemudian, tepat ketika Jerry tak sampai di depan empat sosok itu, dia segera melihat bahwa Anton, Hermansi, dan John telah melangkah mengambil posisi melirinya. Jerry tahu gelak yang tidak baik dan segera berkata dengan emosi tertahan. Apalagi yang kalian inginkan? Apakah kalian belum cukup mengganggu ku? Aku heran dengan kalian ini. Apakah aku pernah mengganggu kalian? Apakah aku pernah menyakirkan kalian? Jerry bertanya dengan Nadia tidak mengerti. Mendengar pertanyaan Dedy, Anton pun segera menyelingai. Aku bahkan menganggapmu seperti sampah yang harus disingkirkan. Apakah kamu merasa bahwa kau pantas berada satu lingkungan dengan kami? Apakah kau merasa bahwa Golden University ini pantas menjadi tempatmu belajar? Kau bahkan tidak layak sebagai pembersih toilet di Golden University. Mendengar jajanan indahan dari Antia, membuat Jerry mengepalkan tijunya. Dia akan melawan selidaknya memberikan pelajaran sedikit kepada Anton bagaimana rasanya jiju. Namun dia kembali sadar bahwa dia tidak boleh terprovokasi. Anda itu terjadi kuliahnya pasti akan tamat sebelum waktunya. Jerry segera mengendorkan kepalan tijuna dan peninsiatif untuk menerima perlakuan Anton. Saat ini, Herman yang sudah tidak sabar menangkap kerah baju bagian belakang Jerry, lalu menariknya dengan sekuat tenaga sehingga membuat Jerry terjatuh dengan posisi terduduk. Melihat Jerry yang sudah terduduk, Jack pun mengirimkan tendangan dari samping, namun Jerry dengan sikap menangkisnya dengan tangan kirinya. Melihat itu, Jack pun merasa sangat marahnya menggertakkan diri dan menghentak ke arah John. Apakah kamu akan menjadi penonton John? Jika kamu tidak berhentik, maka jangan salahkan jika kamu juga tidak mendapatkan bagian. Baru saja seksual saya berterian, Jerry yang masih terduduk di tanah mulai menerima hujan, bukutan, dan tentangan. Dia suka tenaga untuk menangkis dan menghindar, namun subisit apapun, dia melakukan pertahanan dalam posisi duduk bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Menghindari serangan dari empat orang dengan posisi duduk, seperti itu mau tidak mau membuat Jerry kewalahan juga. Beberapa kali tendangan dapat masuk ke arah rusuk kiri dan kanan. Saat itu, John telah mengirimkan satu tendangan ke arahnya. Jerry yang merasakan angin berhempus dari tendangan itu segera menangkap kaki John. Dengan sekuat tenaga dia mencetap kaki John, dan dengan meminjam tenaga dari kaki itu, dia pun segera menarik dengan kuat sambil memumpat tubuhnya agar bisa berdiri. Usaha itu berhasil. Dia segera bisa berdiri, namun hal yang tidak merugikan ada di pihak John. Dia yang tidak menduga tidak ada balasan dari Jerry, segera kehilangan kesimpangan, dan jatuh dengan posisi ngangkang. John meraung dengan sangat marah. Menihat Jerry yang berhasil berdiri dengan raungan John yang kesakitan, maka Anton segera memeluk tubuh Jerry. Herman yang melihat keuntungan itu segera memberikan pukulan pada wajah dan perut Jerry secara membaik-bukta. Jerry yang menerima pukulan itu segera terjatuh kembali. Saat ini, dengan nafas terengah-ngah, Anton berkati Jerry dan menjabat rapunnya. Aku akan membiarkanmu pergi, tapi dengan satu syarat, berlutuhlah di kakiku dan katakan bahwa aku adalah kakekmu. Mintalah ampun kepada kakekmu ini, maka kau akan aku ampuni. Kata Anton dengan nafas memburu. Anton adalah anak manja yang tidak memiliki basis bila diri. Dia hanya berani main peroyokan dan mengandalkan pengaruh orang tuanya. Jadi walaupun saat ini dia berada di atas angin, namun sebenarnya dia sangat kelolahan. Berbeda dengan Jerry, sejak usia 8 tahun ketika pengasuhnya meninggal, dunia dia tak terdapat dan didide oleh seorang mantan gangster yang ketiga masa jayanya adalah penguasa dunia gelap di Metro City. Jangan lupa untuk menggunakan penguasa. Terima kasih. Jangan lupa untuk menggunakan penguasa.